dan melayani keluarga ini itu udah kewajiban buat kamu emangnya kamu mau jabatanmu diturunin atau mau kamu dipecat Rilia, kamu jangan keperlaluan ya sofa, kulkas, tv dan semua barang yang ada disini itu aku yang beli, jadi aku mau bawa pergi semua barangku yang mau interview selanjutnya ya ampun baru kali ini ya aku melihat ada orang yang ngejar-ngejar mantannya sampai ke kantornya aku juga gak pernah lihat ada perebut pacar orang yang gak tau malu ya gak ya mulutmu aku sama sekali gak tertarik dengan hubungan kalian aku cuma tertarik sama pekerjaan ini oh temunya saya di kantor karena saya yang akan meng-interview kamu saya yang mau nge-interview kamu kenapa kamu melihatin dia? gak apa-apa saya heran aja ternyata sampah juga bisa punya pekerjaan yang bagus peraturan di kantor ini yang pertama tidak boleh menggunakan hp dan yang kedua harus selalu mematuhi perintah atasan dan yang ketiga harus lembur di hari tibur apakah kamu sanggup? saya tidak akan membalas chat dari perusahaan setelah jam kerja dan juga saya tidak akan mematuhi perintah dari atasan jika itu tidak masuk akal gimana? Anda terima? semua pembicaraan kita sudah saya rekam jadi gak mungkin dong perusahaan sebesar ini memperlakukan karyawannya dengan tidak baik saya gak akan ngebar rekaman ini kecuali ada yang mengusik hidup saya oke kamu saya terima kerja di sini dan hari ini kamu mulai kerja terima kasih saya permisi permisi kak iya kamu anak baru marketing ya? pimpinan kamu itu sayang dan meja kamu itu tuh disitu oh iya dengar-dengar dari Fajar katanya kamu gak punya kealian ya? iya sayang dia juga otak bucin yang gak berguna siapa bilang otak bucin gak berguna? otak bucin juga bisa digunakan dalam karir jel-jel cobain satu deh ini Pak Yusuf terkenal di Bali jel-jel aku kejam dulu ya soalnya hari ini aku ada mau ketemu klien pertama yaudah semoga berhasil ya, Phil ciri-ciri otak bucin pertama bermuka tebal dan pura-pura bahagia Phil ya tolong kerjain proposal ini ya besok pagi harus kelar tapi kan ini paling gak tiga hari ngerjainnya ini salah satu klien yang susah loh masa gitu aja kamu gak bisa? wah ternyata perusahaan perhatian banget ya sama saya jadi seneng deh ciri-ciri otak bucin kedua strategi diri harus kuat heh selesain proposalnya malah tidur kamu mau dipecat maaf ya bu nih semuanya udah selesai sebelum besok pagi emang ya setelah ninggalin suami yang toksik dan gak berguna hidup saya jauh lebih semangat selesai